Fotografer sekaligus guru SMP di Bojonegoro berinisial MH ditangkap oleh pihak Polres Bojonegoro selesai diduga menjual foto telanjang dan menyetubuhi tiga gadis di bawah umur. Kapolres Bojonegoro AKBPM Budi Hendrawan mengatakan modus MH adalah mengancam para korbannya dengan denda 50 juta rupiah apabila hasil fotonya jelek. Dikutip dari surya.co.id, Budi menjelaskan MH menyodori surat kontrak yang diduga dimanfaatkan pelaku untuk bisa berbuat tak senono kepada para korban. Yang melanjutkan, bagi korban yang tidak sanggup membayar denda, diberi opsi lain untuk mau digauli. Budi mengatakan, pelaku yang merupakan guru ekstra kulikuler musik tersebut menjual foto telanjang para korban 100 ribu rupiah. MH mengaku bahwa dirinya menjual foto-foto tersebut ke majalah foto seksi. Pelaku disebut memanfaatkan media sosial Facebook dengan iming-iming honor 250 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah untuk sesi foto pada korban. Diketahui korban berusia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan beberapa berusia di atas 20 tahun. Atas perbuatannya, MH pun dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun penjara. Berlangsung kejadian yang menjual foto tersebut mencapai tersebut penjara 15 tahun, dan yang menjual foto setelah itu menjual foto tersebut menjual foto tersebut menjual foto tersebut kejadian, ketika enggak nurut foto terlanjian jadi pacar dia terus dibenda atau distubui akhirnya distubui lah di hotel itu jadi dia ada ancamannya sisi ancamannya disitu jadi dari pengembangan sistem fotografernya itu di kita penyempaan terhadap hadis komputer itu ada 25 orang sementara yang kita identifikasi 18 yang sudah kita periksa 8 jadi tidak semuanya distubui yang distubui berapa tiga orang sasaran berapa sasaran macam-macam jadi ada yang yang ini yang laporan ini 15 ada yang 17 ada yang 18 ada yang di atas 20 juga jadi dia foto-foto ini foto dikirim kemana jadi ditawarkan di majalah-majalah dewasa kemudian dia menerima uangnya perlembar berapa perlembar 100.000 jadi disini BB nya enggak kita tambahkan kita sita disitu memang semuanya rata-rata full Google tidak ada menjadi sejak tahun 2018 ya sama guru apa guru istramusik di salah satu SMP rata-rata korban wilayah Bujonegora atau luar kota jadi sebagian besar Bujonegora ada Subban ada Surabaya awal mula menjerat korbannya gimana ini dan yang kau bisa ketemu dan menawarkan kalau yang dilaporkan ini ya ditawarkan penawaran dengan kontrak yang mengikat jadi menakut-nakuti ini yang di yang kita buktikan yang awalnya yang lainnya kita kembangkan dulu karena memang ada yang dibawa umur itu makanya kita agak berhati-hati melakukan sudah sudah kenal dengan para korbannya sebelumnya sebelumnya kenalnya melalui Facebook jadi ditawarkan dia sekarang ke modelnya jadi Instagram apa pertama itu fotonya foto foto normal kemudian foto seksi terakhir foto bugil korban rata-rata dikasih berapa 250-250-250 sampai jadi yang korban yang bisa kita identifikasikan 18 memang dugaan awal ada 25 ini masih pengembangan karena yang udah kita baik Tribunan skandal informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini saksikan terus Tribun News update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya